Kementerian Pertanian menegangkan pentingnya alih fungsi lahan rawa sebagai lahan pertanian produktif guna menjamin ketahanan pangan. Lahan rawa merupakan kekayaan besar Indonesia yang belum termanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, pemanfaatannya perlu dioptimalkan. Menteri Pertanian Andi Ambran Sulaiman membuka pekan Pertanian Lahan Rawa Nasional ke-2 dan launching Taman Sains Pertanian di Balai Penelitian Pertanian, lahan rawa di Banjir Baru, Kalimantan Selatan. Menurut Ambran, lahan rawa merupakan kekayaan besar Indonesia yang belum termanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, pemanfaatannya perlu dioptimalkan. Pemikiran atau konsep-konsep pertanian lahan rawa perlu diwujudkan dalam langkah nyata. Di Indonesia terdapat sekitar 34 juta hektare lahan rawa yang tersebar di 18 provinsi dan 300 kabupaten kota. Dari jumlah itu, sekitar 9 juta hektare diantaranya cocok untuk pertanian. Ambran menyebut besarnya potensi lahan rawa itu sebagai raksasa tidur yang harus dioptimalkan dengan pemanfaatan teknologi. Nah, kita canangkan bagaimana 10 juta ini nanti ke depan digarap seperti yang kita tunjukkan di sini. Lahan potensi ini bisa kita tanami padi, bisa jago, bisa bawang putih. Optimalisasi lahan rawa bisa menjadi jawaban ketersediaan pangan di masa depan. Mengingat laju pertumbuhan penduduk berkembang cepat dan terjadinya penyusutan luas dan produktivitas lahan pertanian. Anggita Bulandewi, Intermawan Hadade, Berita 1, Penjir Baru, Kalimantan Selatan.